4 DOB di Papua, sesuai dengan Perpu nomor 1 tahun 2022, pasal 10A, 92A, KPU dan Bawaslu harus membentuk KPU Provinsi dan juga Bawaslu Provinsi. Kalau Anda melihat timeline dan berbagai tantangan yang ada, apakah akan efektif pembentukan dalam waktu yang tersisa saat ini? Saya kira itu salah satu hal yang harus segera dikerjakan ya. Cuma kan sekarang ini akan berlangsung proses seleksi Bawaslu dan KPU ya, di tingkat Provinsi, ada daerah-daerah yang tersisa dan KPU itu belum melakukan proses seleksi. Saya kira kalau itu dilakukan sejak sekarang, masih akan terkejar. Setelah seleksi di tingkat Provinsi, baik Bawaslu maupun KPU, di awal tahun depan saya kira akan berlangsung, akan ada seleksi juga di tingkat Kabupaten Kota. Jadi sebetulnya momentumnya agak tepat ya, karena proses seleksi itu juga belum berlangsung di beberapa daerah yang lainnya. Setelah kemarin seleksi Bawaslu Provinsi itu di 25 Kabupaten Kota, akan disusul dengan penambahan di awal tahun depan. Begitu juga KPU dan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota kan belum melakukan seleksi penyelenggara pemilu. Nah ada info kemarin bahwa seleksi penyelenggara pemilu KPU khususnya itu akan diserentakan di awal tahun depan. Tapi ternyata kita lihat di Perpu itu juga belum dimasukkan. Ini harus kita tanya ke keangsaan ini. Karena wacana yang berkembang sebelumnya itu akan masuk ke keserentakan jadwal penyelenggara pemilu ya. Atau periode penyelenggara pemilu di KPU khususnya. Jadi Provinsi dan Kabupaten Kota. Jadi saya kira untuk daerah otonomi baru momentumnya tepat ini untuk segera membentuk penyelenggara pemilu di tingkat provinsi lalu disusul dengan penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten Kota. Nah memang menjadi masalah mungkin karena infrastrukturnya belum terlalu siap ya di 4 provinsi yang sekarang menjadi daerah otonomi baru.